Intro Mana yang lebih baik garam meja atau garam himalaya? Sebelumnya kita akan membahas tentang fungsi dari garam Fungsi garam sebenarnya adalah untuk sumber mineral dan mineral utamanya adalah natrium dan iodium Nah garam meja sudah difortifikasi dengan iodium Bahkan pemerintah sudah menetapkan SNI iodium terkandung di garam sebesar 30-80 ppm Jadi kalau kita konsumsi garam himalaya, siapa yang menjamin kalau iodiumnya sudah sesuai SNI? Pembuatan garam biasanya melalui proses pemanasan dan iodium mudah menguap Pada tempat yang suhu panas, tempat lembab, dan jika terpapar udara juga mudah menguap Oleh karena iodium mudah menguap, makanya pemerintah menetapkan bahwa garam harus difortifikasi iodium Fortifikasi adalah penambahan zat gizi bisa jadi karena zat gizi tersebut sudah hilang Pembuatan garam himalaya diklaim melalui proses yang alami Proses yang alami tersebut seperti apa ya? Apakah sudah melalui proses pemurnian agar terhindar dari cemaran logam yang tidak boleh berlebihan dalam garam Seperti timbal, kadmium, raksa, cemaran arsen Nah, garam meja sudah melalui proses tersebut Dan garam meja yang sudah tercantum informasi nilai gizi dalam label bungkusannya Sudah mencantumkan kadar cemaran logam yang sesuai SNI Oleh sebab itu, pentingnya membeli garam yang sudah berbepong Dan selalu baca label kemasan garam sebelum membeli garam Kita bisa lihat bersama dalam jurnal penelitian ini Mengatakan bahwa garam himalaya mengandung natrium berkisar antara 95% sampai 98% 2,4% adalah mineral sulfat Yang terdiri dari potasium, kalsium, magnesium, sulfur, hidrogen 0,01% fluoride, 0,01% iodium Dan sejumlah kecil lainnya dari banyaknya jejak-jejak mineral-mineral Pada umumnya, kristal garam berwarna putih hingga transparan Warna dari garam himalaya terbentuk dari kotoran dalam beberapa urat garam yang memberikan warna merah muda, kemerahan, atau daging merah Sumber di atas mengatakan iodium pada himalaya sebesar 0,01% Dan tidak ada info valid berkaitan berapa ppm iodium dalam himalaya salt Dan kandungan natrium pada garam meja tidak jauh berbeda yaitu sama-sama di atas 90% Selanjutnya, mineral dalam garam himalaya diklaim sehat karena ada zat besi Zat besinya itu sangat sedikit sekali Kita ketahui sendiri bahwa asupan garam dalam sehari dibatasi hanya boleh 1 sendok teh Beratnya sekitar 5 gram Nah, pada garam himalaya, 95-98% isinya natrium Sisanya 2-4% terdiri dari 84 mineral Kira-kira 2% sampai 4% itu saat kita campurkan dalam makanan Apakah bisa memenuhi kebutuhan zat besi sampai 1 miligram Sedangkan kebutuhan zat besi bayi saja berdasarkan WHO sehari 11 miligram Dan berdasarkan AKG 2013 7 miligram Garam meja juga mengandung zat besi Itu pun dalam 500 gram terkandung 2,50 miligram per kilo Itu sangat sedikit sekali Tidak mungkin untuk memenuhi kebutuhan zat besi dari garam Harus memakan 500 gram garam Bisa bahaya sekali Sedangkan asupan garam dibatasi sehari cuma 5 gram Jika tujuannya adalah untuk mendapatkan asupan zat besi Maka carilah sumber zat besi dari makanan Seperti protein hawani Contohnya hati ayam sebesar 28 gram terkandung 3,5 miligram zat besi Oleh sebab itu kita menggunakan garam sebagai sumber iodium dan natrium saja ya Jadi belilah garam yang sudah di fortifikasi iodium Dan kalaupun terkandung mineral lain itu merupakan bonus Mineral dalam garam Himalaya terkandung 84 mineral Yang jadi pertanyaan Apakah semua mineral yang terkandung tersebut sehat semua? Klaim sehat yang dikejarkan oleh pemasar garam Himalaya belum dibuktikan secara ilmiah Dan jika kita melihat secara seksama dalam kandungan zat gizi tersebut Klaim sehat tersebut juga tidak tepat Setiap natrium yang terkandung dalam darah dapat melancarkan aliran darah Baik itu sumbernya garam meja maupun garam Himalaya Silakan gunakan garam Himalaya jika sudah pasti di fortifikasi iodium dan benar-benar aman dan ada Bepomnya Jika belum di fortifikasi dan masih dikonsumsi Silakan tambahkan asupan sumber iodium lainnya dari sumber makanan lain yang tinggi iodium seperti makanan laut Iodium sangat penting untuk anak maupun dewasa Iodium berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan otak anak Dan fungsi iodium untuk dewasa maupun anak-anak adalah untuk mencegah terjadinya pembengkakan kelenjar tiroid atau disebut dengan gondok Akibat dari kekurangan asupan iodium Jadi mana yang lebih baik garam Himalaya atau garam meja Yang pasti kedua garam tersebut sama-sama tinggi natrium yaitu di atas 90% Garam bisa diklaim sehat jika natriumnya di bawah 90% Jadi belilah garam yang sudah pasti di fortifikasi dengan iodium Selain itu, iodium mudah menguap Pastikan penyimpanan garam dengan cara yang tepat dan cara memasukkan garam dalam masakan juga tepat Bisa lihat info terkait di channel youtube saya ya Terima kasih, semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!